Pemirsa jenazah Emreel Han Mumtaz ditemukan setelah 14 hari hilang di sungai Arburn, Swiss. Ridwan Kamil bergegas kembali ke Swiss untuk mengurus prosesi kepulangan jenazah putranya. Emreel Han Mumtaz dinyatakan hilang saat berenang di sungai Ar, Swiss, tanggal 26 Mei 2022 bersama adik dan kawannya. Eril terseret arus deras saat akan naik ke permukaan. Selama 10 hari Ridwan Kamil dan keluarga bertahan di Bern untuk memantau pencarian. Kang Emil bahkan sempat turun menyusuri sungai mencari keberadaan putranya. Namun pencarian belum membuahkan hasil. Ridwan Kamil dan keluarga memutuskan untuk bertolak kembali ke Indonesia. Baru 5 hari Gubernur Jawa Barat berada di kota Bandung dan melaksanakan tugas pemerintahan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali bertolak ke Swiss pada Kamis pagi. Ia mengajukan cuti selama 10 hari setelah mendapatkan kabar jenazah putranya ditemukan di pintu air bendungan Angel Hall, Swiss, pada Rabu 8 Juni pukul 6.50. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emerilkan Mumtaz atau Ananda Eril. Penemuan jenazah Eril diungkap oleh Ridwan Kamil dalam akun media sosialnya. Selain ucapan syukur kepada Allah, RK juga menuliskan jadwal kepulangan jenazah ke tanah air. Rencananya jenazah Eril akan kembali ke tanah air pada hari Minggu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada hari Senin. RK juga berterima kasih kepada pihak KBRI Swiss dan kepolisian serta pemerintahan Bern atas kerja keras dalam pencarian Eril. Sementara itu PM Prof. Jawa Barat akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepulangan jenazah Eril dari Swiss. Sang Ibunda Atalia rencananya akan menjemput jenazah Eril di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ainews melaporkan.